Pemirsa dalam RDP Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi dengan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi Dewan memberikan apresiasi Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi dalam pelayanan korban penyelagunaan narkoba Dalam rapat dengan pendapat TPRD Provinsi Jambi dengan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi, Senin 17 Januari 2023 Ketua Komisi 4 TPRD Provinsi Jambi Fadli Sudriah sangat mengapresiasi kondisi Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi Terutama bagi panti rehabilitasi napsa dan kinerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi dalam pelayanan korban penyelagunaan narkoba Diketahui sekitar 20 orang korban penyelagunaan narkoba sudah dirawat yang sebagian didanai oleh BPJS, SKTM, dan Mandiri Dari hasil kunjungan luar daerah, Rumah Sakit di Provinsi Jambi dalam pelayanan korban penyelagunaan narkoba sangat luar biasa Hasil sidak kami kita tadi dari kawan-kawan Komisi 4 berkunjung ke Rumah Sakit Jiwa Itu adalah melihat kondisi Rumah Sakit Jiwa hari ini terutama adalah bagi panti rehabilitasi napsa Alhamdulillah sudah dirawat di sana ada 20 orang daripada korban penyelagunaan narkoba Yang sebagian ada didanai oleh BPJS dan sebagian juga dari SKTM juga Kemudian ada juga lewat jalur Mandiri Kami rasa dengan banyaknya kunjungan kita ke luar daerah, Rumah Sakit kita dalam pelayanan korban penyelagunaan narkoba ini sangat luar biasa Tempatnya bagus, bersih, dan mereka di dalam bisa sholat berjamah Iqbal, Jek TV, Laporka